dan berbagi tip tentang cara termudah dan tercepat menajapkan gunting yang sudah tumbul kalau anda di rumah punya gunting yang seperti ini yang sudah jelek yang sudah gak tajam lagi misalkan dipakai gunting plastik sudah gak bisa seperti ini sebenarnya sayang sekali kalau dibuang kita bisa menajamkan lagi dengan cara yang cepat dengan cara yang mudah menggunakan obeng dan test pen simak baik-baik ya perhatikan guys gunting ini dipakai buat motong plastik sudah gak bisa hanya tajam di ujungnya saja sedangkan pangkalnya sudah tumbul kita coba lagi untuk memotong tisu ternyata gak bisa juga bener-bener tumbul guys yang bisa memotong cuma ujungnya saja nah sekarang sekarang kita coba untuk menajamkan gunting lagi pakai obeng seperti ini bisa juga menggunakan test pen yang dipakai buat menajamkan atau mengasah adalah ujungnya saja ya guys jadi yang dibesihnya ini perhatikan baik-baik cara mengasahnya guys caranya seperti ini guys seolah-olah kita memotong obeng menggunakan gunting jadi ditekan sambil ditarik belakang ulangi dan ulangi dan ulangi terus setelah diulang-ulang beberapa kali dan dirasa cukup selanjutnya kita coba kita coba untuk memotong plastik dulu ya guys penasaran hasilnya seperti apa jadi tajam atau tetap tumbul kita lihat saja nah hasilnya begini guys ternyata bener-bener tajam kalau buat motong plastik yang tipis aja bisa semudah seperti ini biasanya untuk memotong kertas kertas buku atau kertas ABS bisa lebih mudah sekarang kita coba buat motong tisu dan ternyata hasilnya sama guys bener-bener tajam langsung terpotong tanpa nyelip sekarang kita coba gunting yang satunya ini guntingnya sama juga guys masih tumpul juga untuk yang gunting ini kita coba asah pakai tes pennya guys perhatikan cara mengasahnya sama dengan yang tadi digunting-gunting sambil ditarik mundur-mundur setelah dirasa cukup mengasahnya langsung kita coba buat motong plastik perhatikan langsung terpotong guys kita coba buat motong plastik yang lain hasilnya sama guys masih tetap tajam nah jadi kalau kalian di rumah punya gunting yang tumpul seperti ini kalian bisa mengasahnya dengan cara seperti ini ini adalah cara tercepat cara termudah hanya pakai obeng ataupun tes pen terima kasih terima kasih terima kasih